Intro Sementara itu pemirsa barang rongsok dari owner deal sepeda motor disulap jadi robot bernilai puluhan juta rupiah. Itulah yang dilakukan seorang tukang las di Tegal, Jawa Tengah. Karyanya bahkan menembus pasar mancanegara. Intro Di bengkel inilah Umar Mustafa, tukang las warga desa Harjawi Nangun, Tegal, Jawa Tengah berkreasi dengan barang rongsok yang diubahnya menjadi robot bernilai seni tinggi. Tak heran perubah robot bertema film fiksi ini banyak dipesan pencinta robot dari dalam negeri hingga mancanegara. Umar mengaku gemar mengambar robot sejak kecil dan kini idenya membuat robot tertuang dari owner deal bekas sepeda motor. Dengan dibantu sejumlah temannya, Umar mampu memproduksi 4 robot ukuran besar dalam waktu sebulan. Harga robot karyanya dijual mulai dari 250 ribu rupiah untuk ukuran mini hingga 50 juta rupiah untuk ukuran besar tergantung tingkat kesulitan dan bahan-bahan yang digunakan. Contohnya, kalau mau dikirim ke Bali, dia itu dari sananya pengen yang model seperti ini dari apa, dikesekeca dulu tadinya, ingin robot cewek. Lalu warga tergantung model-model kedetelan. Untuk memastarkan robot hasil karyanya, Umar kerap memosting di media sosial dan marketplace. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan.